masalahnya sekarang musuhnya dengan partai pak konsultan dengan partai? apa hubungannya? sekarang kegiatan di Kementerian luar kaitannya dengan partai pak Dedi gimana sih? saya terakhir ngejain itu apa? mas jangan lupa itu yang di enggak cukup lah saya bilang gitu cukup cukup udah lah sesalah kata Mahmud M D sekarang lagi viral di medsos kata pahamud MD kalau zaman Pak Harto itu korupsi itu setelah cair tapi itu hanya beberapa tahun kemudian lembaga negara ini satu demi satu dikooptasi dengan kekuasaan coba kita bayangkan badan pemeriksa keuangan dulu walaupun Pak Harto itu dianggap otoriter satu tangan tapi tidak pernah dia menempatkan orang partai politik di badan pemeriksa keuangan tidak pernah tidak pernah Pak Harto menempatkan orang partai politik di lembaga hukum tidak pernah tidak pernah karena dia mengingin lembaga negara ini dan tidak pernah mempolitisir lembaga-lembaga negara tapi sekarang ada sangat tidak maksul akal bagi saya bahwa anggota BPK itu dari partai politik bagaimana logikanya seorang partai politik mengemeriksa keuangan kekuasaan yang dari partai politik juga BPK di depan mata kita dilakukan hal yang sama dikooptasi nah hampir semua lembaga negara dikooptasi oleh kekuasaan dan partai politik jadi saya menyatakan kekuasaan sekarang itu adalah memangsa negaranya sedang memangsa negaranya sehingga yang ada nanti bukan negara Pak tapi kekuasaan kekuasaan bisa pemerintah bisa bukan pemerintah bisa pemerintah hanya boneka kekuasaannya ada yang diurekan tadi dan saya lihat itu yang sedang berpraktek sekarang saya bukan ahli politik saya melihat betul-betul ini terjadi nah coba kita bayangkan Pak dengan sistem sekarang saya selalu menyatakan buat apa sih ada 570 anggota apa hubungannya sekarang kegiatan di kementerian luar kaitannya dengan partai Pak Dedy gimana sih saya terakhir kerjain itu apa mas jangan lupa itu yang di Tengku Umar ya dengan sistem fraksi kan gak ada gunanya Pak apa kata-kata fraksi itulah kata anggota DPR anggota DPR bicara itu hanya sepertinya hanya ruang untuk bernegosiasi nah setelah kencang dibawa ketua fraksi ketemu setelah ketua fraksi ketemu melapor ke kutua umum kutua memerintahkan ah maka terjadilah ah itulah terjadi di praktek pembuatan undang-undang sehingga saya ingin menyatakan bahwa yang terjadi sekarang sebenarnya adalah kekuasaan kekuasaan sedang berjalan dengan dua pilar utama yaitu berupaya mengobjektifkan kepentingan subjektif kelompoknya jadi kalau dia punya kepentingan A maka dia berusaha mengelitikan itu dengan berbagai cara caranya lewat buzzer seakan-akan itu kebenaran dan mengelektimasi orang yang berbeda dengan itu lewat media masa dan tapi kita harus bersyukur juga kemarin ada indikasi menarik nih setelah geng sambo terwokar ini buzzer agak berkurang nih pak karena saya kan saya kan pusat serangan buzzer ya saya pusatnya serangan buzzer itu ini agak berkurang buzzer ini sejak geng sambo terbuka ya nah jadi saya punya analisi siapa tahu sebenarnya dari sana sumbernya dari sana sumber ini karena indikasi kalau dijadikan delik ya silahkan aja tapi kan saya hanya menyatakan bahwa serangan buzzer ke akun Saididu berkurang setelah geng sambo terbongkar nah itu-itu saja tapi ada juga salah satu capres kegiatannya agak berkurang ya bukan capres yang ingin menjadi mencalonkan diri sebagai presiden bakal calon atau merasa calon merasa calon itu kegiatannya juga berkurang dengan ini tapi ya kita bersyukur juga bukan bersyukur kita menghormati dan menghargai pengorbanan nyawa Brigadij siapa tahu tetesan darah beliau membersihkan negeri ini kita kita tidak bisa menduga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih